Selebrity Shorts Ia apung, mengurangi gesekan dan membuatnya lebih hidrodinamik. Ia juga mengenakan monofin, menggabungkan kakinya untuk memungkinkan Phelps mendorong volume air yang lebih tinggi setiap kali dia menendang, memaksimalkan gaya dorong. Semuanya terdengar keren, tetapi ketika acara ditayangkan, banyak pemirsa yang kecewa karena ternyata ikan hiu putih itu palsu, yang berarti lomba dengan hiu ini hanyalah simulasi. Discovery dan Phelps sejak itu menerima berbagai macam makian oleh fans yang benar-benar merasa telah ditipu. Phelps bahkan login ke Facebook Live selama satu jam untuk membela acara, mengatakan bahwa sebelumnya telah dijelaskan dalam iklan dan wawancara bahwa dia tidak berlomba dengan hiu sungguhan. Acara menampilkan Phelps bertanding dengan hiu karang dan Martil CGI, dan Phelps juara kedua dengan waktu 18,7 detik. Lebih cepat dari hiu karang, tetapi dikalahkan oleh hiu Martil dengan waktu 15,1 detik. Dalam acara utama, Phelps selesai dua detik lebih lama dari hiu putih CGI yang sebenarnya cukup bagus. Namun program akan dikenang sebagai saat ketika Discovery bermitra dengan perenang paling berbakat di dunia untuk membodohi masa. Sepertinya kau tidak bisa memenangkan mereka semua, iya kan Kapten Ikan?